Uuuuh, yummy Eh, bentar, 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 bentar Hahaha, gilelundro Hahaha, gilelundro, deser buye buntung Umikir, hahaha Oke, sekarang ini waktunya kita membahas tentang emulator PS3 dan juga PS4 yang ada di Android Ini pun juga adalah kabar bagus untuk kalian yang kepengen ditipu-tipu Hahaha, sebenarnya ini ada yang tidak tipu, tapi ada yang tertipu-tipu ya Jadi ada dua macam untuk versinya Hahaha, oke, sebelum ke pembahasannya Ini tak edukasi sebentar ya Untuk kalian yang mungkin saja masih belum tahu Langsung kita buka aplikasinya untuk emulator PS4 yang bernama Ini adalah emulator PS4 atau PlayStation 4 ya Disini tuh khusus untuk yang ada di Linux saja Untuk kalian yang menggunakan Linux ini pun juga kabar bagus kali ya Kalian sudah bisa mencoba aplikasi emulator PS4 yang satu ini Terus kemudian untuk compatibility listnya Ini langsung kita lihat saja kira-kira ada yang playable Nothing atau bagaimana Langsung kita lihat saja ya Disini untuk compatibility listnya Totalnya ada berapa? Totalnya ada 77 Dan disini tuh adanya nothing Terus kemudian boot dan juga Dipboot in correct graphic dan juga Manguhut display ya Ini yang paling bagus sendiri hanya dipboot saja Oh dan ternyata disini ada in game Jadi sudah lumayan oke lah ya Sudah bisa masuk ke dalam gamenya Ini sudah sangat oke sekali di emulator yang satu ini Karena emulator PS4 yang satu ini Terbilang itu masih bayi dan juga masih baru dilahirkan Baru merocot ngero Deser buah ya buntung Oke lah ya Langsung untuk informasi yang paling baru Untuk sekarang ini Ada emulator PS3 dan juga PS4 ya Kalau kita lihat dari model namanya Oke Langsung kita lihat saja Kalau di playstore ada yang namanya RBJSX emulator PS3 emulator Seharusnya ya Kalau RBJSX itu di PS4 emulator Seperti yang ada di website resminya Adalah RBJSX emulator PS4 Kalau disini emulator PS3 Ini tidak benar pak ya Terus kemudian disini yang mempublikasikan ya Atau yang mempunyai aplikasi yang satu ini Yang bernama James ya James bukan James James Hensler LTD LTD ini singkatan dari Lo tertipunder Haha Deser buah ya buntung Untuk namanya saja Ini sudah ada di RBJSX emulator PS3 emulator Seharusnya kalau memang dia ini tahu ya Jamesnya Kalau misalnya memang tahu emulator RBJSX Seharusnya itu namanya juga harus PS4 Biar kalau menipu-nipu itu lebih meyakinkan Tapi kalau ngeliat dari yang mencomot pak Ini totalnya ada 10 ribu lebih Bagaimana ini bro Di antara segini banyaknya Banyak sekali yang tertipu-tipu Kalau ngeliat dari ratingnya Tiga ini sudah bagus pak ya Tiga ini sudah sangat bagus sekali Hahaha Gile Oke langsung kita lihat saja ke bawah Disini ada gambarnya Gambarnya kalau nggak salah namanya Star Wars Jedi Fallen Order Atau Star Wars yang paling baru itu apa Survival ya Disini ada screenshotannya Terus kemudian ada tombol-tombolnya Tombolnya sangat minimalis sekali pak ya Sangat pengerikan sekali Dan juga kurang niat ya Kalau mau menempel-nempel Dan juga ada GTA ya GTA itu kan yang paling oke Untuk menarik para player Kalau ditaruh disini untuk screenshotannya Pasti banyak sekali yang kepingin mencomotnya Uh ada GTA Langsung singkat saja Lo pikir gampang emulator PS3 atau PS4 emulator Untuk Android Nggak tahu kalau membangun emulator itu sangat susah sekali Sangat UYY dan juga sangat UMIG Oke Langsung kita lihat saja ya Untuk about this game Langsung kita klik saja Kira-kira ada apa saja di emulator RPGSX Emulator Sebenarnya kalau misalkan tak lihat ya Sebenarnya untuk nama awalnya adalah di RPGS3 Itu pun juga sudah tak bahas kemungkinan Antara di 3 bulan yang kemarin atau 4 bulan yang kemarin Tapi sekarang ini namanya adalah RPGSX emulator Dan untuk fiturnya sekarang ini lebih mengerikan sekali pak ya Langsung kita bacakan saja disini untuk fiturnya Personalize the placement and size of screen The portrait and landscape mode Waduh kalau kalian menginstall emulator yang satu ini Kalian bisa berdiri dan juga tidur begini Hahaha Dasar boyah buntung Oke terus disini ada tulisannya High quality game graphic and sound like the original device Ini maksudnya apaan Ini gak bener Katanya high quality game graphic Emulator PS3 yang ada di PC saja Sudah ngos-ngosan dan juga Membutuhkan spesifikasi yang lumayan Ini bilangnya sudah di high quality graphic Mau 2K Mau di 4G Gih leluh Terus kemudian Increases emulating speed with fast forward Waduh tambah keren sekali Kalau memang ada fitur yang satu ini Kalau males ya Terus kemudian untuk cut skin yang gak bisa di skip Ya bisa menggunakan fast forward Waduh dasar boyah Terus ada lagi yang paling tidak masuk akal sekali Dan juga sangat mustahil Langsung kita lihat disini ada 99,99 Compatible on console games 99,9% semuanya sudah bisa dimainkan Dan juga sudah compatible Apaan ini Kayaknya gak bener Sudah miring sekali Yang membuat aplikasi tipu-tipu yang satu ini Customizable on screen button Size and position Ada Terus fast game speed And the original device Ada tambah gak bener Save and load game state easily Optimize CODE to save battery life Gak mungkin pak Gak mungkin ya Apalagi PS3 emulator Kalau memang bener Gak ada yang namanya Battery life Battery life-an segala Gak ada shift-shift-an Kalau memang bener adanya Pasti bakalan sangat boros sekali Terus kemudian disini Full support for physical controller Kok physical pak Lo pikir kaset loh ya Lo pikir kaset physical Deser buaya lo Sangat mengerikan sekali Terus kemudian Rafael menggair Manager saja bilangnya menggair pak ya Sangat mengerikan sekali Bilang aja menggair Yang aku kepingin menggair cewek-cewek yang ada disana Karena kamu saja aku masih kurang Bilang gitu aja Ngapain sampai ketikan menggair Gini pak gak bener Dan yang paling mengerikan sendiri Disini ada tulisannya Support for zip Seven zip Rare rooms Lo pikir banyak orang yang ada di luar-luar sana itu Yang tolol-tolol Enggak lah Gak ada yang tolol Yang tolol mungkin hanya beberapa persen Yang gak tolol Seperti aku ini Gak pak kalan pak Ketipu model-model seperti ini Kalau untuk PS3 ya Kebanyakan itu Modelnya adalah PKG ya Dan juga membutuhkan Refile-nya Refile-nya itu adalah Kayak semacam Licensi gitu lah ya Jadi kalau kita Memainkan game ya Memainkan game PS3 Itu pun juga Membutuhkan lisensi Yaitu Rafael Ini support begini Yang dasar Buaya buntung ISO bisa lah Tapi disini apa Gak ada ISO Dan yang paling bawah sendiri Disini ada tulisannya Prefect Run PS2 Rooms on 64X Arm Device Perfect aja Bilang prefekt Gak apaan Gak bener Kalau ngetik ini Kurang ngajar orang ini Dasar pengerikan sekali Terus disini ada tulisannya Update yang paling baru itu Pada tanggal 20 Agustus 2023 Masih di update Sangat mengerikan sekali Oke lah ya Jamis ya Langsung kita lihat saja Untuk permisinya Langsung kita lihat Kira-kira ada apa saja Dan ternyata Disini itu Sangat banyak sekali Maklum ya Kalau untuk emulator Tipu-tipu Modelnya seperti ini ya Langsung kita lihat saja Kalau untuk foto media file Ya mulai dari Membaca konten USB ya Terus kemudian modify Atau nge-delete konten Kemudian yang dibawa sendiri Membutuhkan kamera Katanya take picture and video Ini paling gak bener pak ya Privasi kita Bisa dicomot sama dia Gak tau mungkin kita berduaan Sama pacar ya Terus kemudian kita Uhuhu ya Terus kemudian HPnya menyala Atau bagaimana Terus direkam Disebarkan di luar-luar sana Waduh sangat mengerikan sekali Terulah ya Yang gak memakai apa-apa Langsung tersebar di dunia Berinternet Mengerikan sekali Terus kemudian Disini ada mikrofo juga Bisa nge-record audio Wah ya bener dong Ya bener ini Kalau dari aku sendiri Kalau dia bilangnya Microsoft record audio Ini sangat bener sekali Karena apa? Karena nanti Kalau nge-take picture ya Ngambil foto Dan juga ngambil video Kalau gak ada audionya Kayaknya kurang Jadi harus membutuhkan Rekord audionya Sangat mengerikan sekali Dasar maling Oke disini ada Wifi connection information View Wifi connection Jadi ngelihat ya Untuk wifi koneksi Yang tersambungkan Terus di othernya Ini sangat mengerikan sekali Pak ya Langsung kita lihat saja Comot file without notification Jadi tanpa sepengetahuan kita Langsung nge-download file pak ya Atau mencomot file-file Yang kita tidak tahu Yang mungkin saja Itu pun juga berbahaya Terus lagi Yang gak masuk akal Red TV channel program information Red TV channel program information Ini buat apa TV ngero? Ini buat apa TV-nya? HP itu gak perlu TV Zaman sekarang ini Buat apa ada TV-TV-an segala? Kalau memang Kepengen mencomot Aplikasi atau informasi Yang ada di TV-TV Langsung saja ke TV-nya Ngapain melalui HP-nya Orang-orang yang tertipu-tipu itu? Masa TV di luar sana Gak ada yang menarik Akhirnya apa? Akhirnya ke country-country Yang bisa kalian tipu-tipu Yang ada di situ Aduh Sangat mengerikan sekali Mungkin saja Loh ya ini Kepengen mencomot Data-data Atau video-video Pribadi kita Kayaknya Anggapannya Bilang aja TV channel Itu adalah TV channel Khusus untuk dewasa Sangat mengerikan sekali Oke Terus ya Control vibration Ini juga Control vibration ini Buat apa? Kalau untuk vibration-vibration Yang getar-getar Ya mungkin saja Ini buat-buat Kaum hawa gitu Ada vibration dasar Buat apa untung Prevent device from sleeping Dan juga install shortcut Ini biasa lah ya Oke sekarang kita lihat ya Kalau melihat dari permisinya juga Ini sudah sangat mencurigakan sekali Oke langsung kita lihat saja Kalau kita bedakan dengan emulator yang dipercaya Ini yang tak contohkan adalah Di emulator Nintendo Switch Yang ada di playstore ya Kalau untuk informasinya saja Ini sudah sangat sedikit sekali Ya bisa kalian lihat ya Di sini itu sangat banyak sekali Dan juga tidak masuk akal sekali Untuk pengambilan Atau informasi-informasi Yang dibutuhkan Untuk mengambil permisinya Kalau di Yusundro Lihat aja Yang dibutuhkan ini hanya segini saja Enggak banyak model seperti ini Ini apaan? Enggak masuk akal Buang banget pak Kalau di Yusundro Ini adalah emulator Salah satu loh ya Salah satu Emulator yang dipercaya Dan juga sangat aman sekali Ini hanya membutuhkan Di full network access Dan juga kontrol Nilfail communication Bayangkan pak Di sini itu sangat banyak sekali Dan juga ini kayaknya Memang benar-benar nge-stealing ya Mungkin kalau untuk orang-orang Yang sudah masuk ke dalam lubang buayanya Wah jangan lubang yang lainnya pak Biar aku aja kalau itu Mungkin aplikasi-aplikasi yang penting Mungkin mbanking Mungkin nggak ada ya Mungkin di HP mereka Mungkin saja loh ya Tapi kalau memang benar Ya siapa tahu Bisa di-stealing Untuk informasi-informasi Terutama yang ada di MPKing Sangat berbahaya sekali pak Terus apalagi Take video picture Audio Terus kemudian vibration Apaan ini Bangga air Dan juga masih banyak lagi Yang nggak masuk akal RPCSX seharusnya adalah Emulator PS4 ya Tapi di sini ada tulisannya Emulator PS3 Untuk Android Kalau dia memang mengikuti Untuk emulator ya RPCSX itu seharusnya PS4 Bukan PS3 Sangat mengerikan Dan juga banyak sekali Emulator-emulator Tipu-tipuan Yang ada di Playstore Ya semoga saja Untuk teman-teman Yang ada di sini ya Yang selalu stay tune Terus mulai dari awal Sampai sekarang Pembuatan video ini Tidak tertipu-tipu Dengan model-model Emulator yang Nggak jelas Kayak gini Tapi kalau masih terjerumus Ya sudah ya Kalian sudah masuk Ke lubang yang salah Kalau aku Mendingan masuk ke lubang Yang benar pak Sesuai dengan alurnya Dan juga kodratnya Oke lah ya Live subscribe Sub indo by broth3rmax